Usaha menyantap olahan daging kurban 55 orang warga satu kampung di Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur menderita sakit perut, diare, dan pusing. Diduga puluhan warga itu mengalami keracunan yang bersumber dari bumbu masakan. Satu demi satu warga Kalilomlor pindah seruni kali ke dinding kecamatan Kenjeran, Surabaya. Sini berganti mendatangi puskesmas tanah kali ke dinding mulai jubat ini hari. Mereka memeluh sakit perut hingga diare, dan pusing setelah menyantap aneka menu olahan daging korban Jumat malam. Panas dingin, terus mintret, terus tulang-tulang linus semua. Itu dirasain setelah beberapa jam atau beberapa jam. Ya makanannya kan malam, siangnya itu udah sakit, jam 11 itu udah sakit. Sakit kepala? Pusing ya, terus akhirnya baru hari ini gak kuat. Dari tadi kemarin, jadi kemarin pasti. Sabtu pagi, jumlah petugas dari puskesmas tanah kali ke dinding dan Pemkot, Surabaya mengisir lokasi permukiman. Memeriksa aja, siapa tau masih ada warga yang sakit. Itu aja sih, untuk lebih. Kan kemarin sudah dipangani, kita seser lagi, supaya jangan ada yang ketinggalan. Sedikitnya 55 orang mendapat perawatan di puskesmas dan tiga rumah sakit di Surabaya, diduga akibat keracunan masakan berupa sate, krengsengan, dan gulai. Ya ada yang makan satu tusuk, udah kena. Ada yang duit sambalnya itu, sambalnya bumbu kacangnya itu juga kena. Ada yang makan, ada yang gak kena juga. Makan sedikit tapi, ada bapak-bapak itu mungkin dari kondisi badannya mungkin gulanya kuat gitu. Tapi banyak kan yang ini sakit semua, ya di hari. Memasak daging kurban lalu dimakan bersama-sama telah menjadi tradisi warga Kalilom Lor Indah Seruni setiap hari Idul Adha. Warga menduga keracunan bersumber dari bumbu yang digunakan untuk memasak daging kurban. Hingga Sabtu petang, 11 korban keracunan dengan gejala berat dirawat di tiga rumah sakit di Surabaya, sedangkan 14 korban gejala sedang dirawat di puskesmas kali ke dinding. Arief Purwanto melaporkan dari Surabaya.